Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yang kita persiapkan adalah sebuah gelas. Di sini saya menunjukkan yang sudah saya sablon. Kita harus menggunakan kertas sapi es dari fotokopi. Untuk logonya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dengan logo apa yang kita mau. Kita bisa edit di handphone maupun di komputer. Yang simple aja. Nggak usah ribet-ribet. Seperti tulisan atau hanya sebuah gambar kartun. Apa aja yang penting sesuai selera. Kali ini saya memang agak salah di sini. Karena memotokopinya tidak mirror atau tidak terbalik. Tapi saya akan coba praktekan aja langsung. Di sini kita ada autar. Ada botol spray. Poin. Dan juga kertas fotokopi yang sudah kita potong. Selanjutnya kita kocok-kocok dulu. Autan yang sudah dimasukkan ke botol spray. Menggunakan air. Cukup dengan air. Takarannya bisa disesuaikan. Lalu kita simprotkan ke bagian yang mau kita tempel. Ini adalah kertas ABS yang. Autocopy. Yang sudah kita potong. Kita bisa secara merata. Setelah disemprotkan ke tanis spray. Yang berbahan dari autan dan air. Lalu kita tempelkan. Di bagian tengah gelas cup. Ya. Untuk. Lalu kita coba ratakan. Nah setelah itu kita bisa harus menggunakan. Sebuah kertas atau plastik taminatinya. Kalau saya di sini menggunakan potongan dari gelas cup. Saya potong, saya buat. Gunanya apa untuk menjaga goresan. Supaya kertasnya tidak romit. Nah setelah itu kita gosok. Dengan koin. Nah kita gosok-gosok-gosok-gosok. Sampai kelihatannya sudah merata. Sudah. Ke gosok. Ke gosok. Ke gosok. Sudah terlalu. Sudah terlalu. Sudah terlalu. Gambarnya ke 12. Kita gosok-gosok. Ya. Kurang lebih kita bisa. Kita gosok-gosok. Kita. 1 menit. Sudah cukup. Kita bisa jadi kurang-menit. Sudah 1 menit. dan bagian gelas dalamnya harus diganjol supaya tidak naik urut kita gosok 1 menit kurang atau lebih coba kita lepaskan plastiknya kita lepaskan kertas hps yang sudah kita gosok tadi kita lepaskan perlahan kita amatin bahwa gambar yang di kertas tadi sudah menempel di cup di gelas cupnya kita bersihkan sisa-sisa kertasnya dan ini cukup kuat untuk sebuah sablon ini tidak akan luntur kalau kita tidak menggoresnya dengan cuci kalau cuma kita lap-lap nah lanjut kita lanjut ke pencucian untuk membersihkan sisa-sisa kertas yang masih menempel di bagian sablon di bagian logonya kita bersihkan pakai air supaya aroma dari alatannya pun cuman yang harus diingat jangan sampai air tersebut masuk ke dalam gelas di gelasnya tanpa air kautan jadi kita cukup harus membersihkannya di bagian luar dan masuk ke dalam gelas air dan kita lihat makin yang sablon nah oke setelah di gelas inilah hasilnya logo yang ada di ini tersebut 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 saling atau tersebut 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 kita lihat ini sangat gelas ini yang gelas ini hasilnya full maksimal tidak ada yang tinggalan kita lakukan tersebut tidak patah lakukan tersebut menggoreskannya dengan tersebut tersebut oke sekian dulu tutorial dari saya bagi yang suka silahkan like dan subscribe dan isi channel saya dan ini bersama dan selamat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.